Saudara Gunung Agung kembali mengalami erupsi dan melontarkan abu vulkanik setinggi 3.000 meter. PVMBG memperlakukan zona merah untuk kawasan Bandara Igus, Tinggurah, Raiden, Pasar, Bali. Dari kamera pemantau milik petugas berikut ini, Saudara Pengamatan Gunung Api atau Gunung Agung di Desa Rendang, terlihat Gunung Agung mengeluarkan lontaran abu vulkanik dan lap api jarak ke segala arah. Sebelum erupsi, Gunung Agung mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar dari jarak beberapa kilometer. Erupsi stromolian berlangsung selama 1 menit 22 detik dengan amplitude 2 mm. PVMBG memprediksi erupsi susulan akan masih terjadi mengingat sistem konduit magma di kawah gunung sudah terbuka. Gemuruhnya sampai terdengar di posenang saatan dengan tinggi kolom itu 3.000 dan lontaran lap api jarak juga tidak jauh segala arah itu 2.500 sampai 3.000. Saudara Pak Syarupsi Gunung Agung, puluhan warga di desa sebu di Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasembali mengungsi ke sejumlah titik di Kecamatan Selat dan Kecamatan Rendang. Puluhan warga yang terdiri dari orang tua dan anak-anak mengungsi di rumah warga di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Rendang dan Selat. Warga memilih mengungsi setelah panik mendengar suara gemuruh dan melihat lontaran abu vulkanik serta lava pijar yang keluar dari Gunung Agung. Warga yang mengungsi beropakan warga desa sebudi yang berjarak hanya sekitar 5 sampai 6 kilometer dari puncak kawah. Mengingat sampai saat ini aktivitas Gunung Api masih tinggi, BBBD mengimbau kepada warga agar tetap waspada serta menjauhi radius zona bahaya 4 kilometer dari puncak kawah. Kecamatan Rendang dan Koselat, Kabupaten Rendang, Komun Agung 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 Agung. Dan ada juga karena di sebelah, jadi di tempat yang lagi satu itu alasnya kekurangan, jadi kami berikan beberapa materas. Untuk mengetahui situasi pasca erupsi Gunung Agung, sudah ada jurnalis Kompas TV Eka Winarta dari Karangasembali. Selamat pagi Eka, apakah dari pantauan Anda hari ini erupsi Gunung Agung masih terjadi? Ya selamat pagi, rahmat dan kata-kata memang pantauan dari pos pengamatan Gunung Agung yang ada di Desa Rentang, memang pasca terjadinya erupsi yang terjadi pada minggu malam kemarin sekitar 18.56 Wita yang melontarkan abu setinggi 3.000 meter dan melontarkan lapak pijar dengan jarak luncur sekitar 3.000 meter. Memang sampai saat ini, dari hasil pantauan pihak Pusat Fulkanologi dan Mitigasi Bencana BPMBG menyatakan, memang setelah terjadi erupsi kemarin yang sangat tertinggi di beberapa erupsi sebelumnya, memang sampai saat ini kondisi dan kegempaan vulkannya Gunung Agung sudah mulai landai. Dan dari data yang diimpun oleh BPMBG mencatat dari 6 jam kemarin sampai saat ini tidak ada serekam gempa embusan maupun gempa vulkannya, seperti itu, rahmat. Eka, lalu bagaimana kondisi warga di sekitar Gunung Agung? Apakah juga ada imbauan mengenai zona aman bagi warga sekitar? Ya, rahmat. Memang kemarin malam pasca erupsi memang ada beberapa warga yang ada di desa Sebudi, yang ada di dua dusun, ya ini dusun Lebeh dan dusun Badai Dukoh, memang sempat mengungsi ke sejumlah cicek, yang ada tiga cicek, dan tempat pengungsian itu pun berada di rumah-rumah kerabat. Memang sampai saat ini ada beberapa yang masih mengungsi, seperti yang Lansia dan sementara yang lainnya sudah balik. Memang dari pantauan BPMBG dan BPMBG mengimbau memang kalau di luar radius 4 km, memang kondisi masih haman. Hanya erupsi yang terjadi beberapa hari ini, ancamannya hanya di Abu Pulkane. Untuk Lapa Pijar masih ada di radius 4 km, sehingga warga tetap diimbau waspada dan menyiapkan masker jika sewaktu-waktu Gunung Agung kembali erupsi. Seperti yang sama. Eka, memang belum ada poskop pengungsian yang benar-benar masif, begitu lalu ada di beberapa rumah-rumah tetangga seperti yang tersebutkan tadi. Kemudian dengan poskop pengungsian seperti atau seadanya seperti ini, apakah sudah ada bantuan dari pemerintah setempat terkait makanan dan logistik lainnya? Ya, memang, rahmat. Sampai saat ini pemerintah belum mendistribusikan logistik, mengingat para pengungsi yang sebelumnya sudah kembali ke rumahnya masing-masing karena mengingat kondisi Gunung Agung dinilai masih landai dan tidak terdengar gemuruh maupun getaran sehingga masyarakat kembali ke rumahnya. Namun dari pihak BPMBG sudah menyiapkan beberapa logistik maupun perlengkapan jika sewaktu-waktu Gunung Agung eropsi. Bahkan BPMBG, BPBB, BPBD juga sudah menyiapkan tempat-tempat pengungsian jika memang terjadi eropsi dan itu pun pengungsian yang akan dilakukan di desa-desa penyangga yang jauh dari radius zona bahaya. Seperti itu, rahmat. Memang warga sudah diizinkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing begitu ya, Eka? Ya benar, Rahmat. Memang dari data yang di input pagi ini dari BPBD memang karena melihat dari laporan BPMBG kondisi Gunung Agung selama ini mulai landai dan tidak ada eropsi sehingga masyarakat diizinkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing untuk melakukan aktivitas. Hanya saja dari pihak BPMBG mengimbau kepada masyarakat maupun wisatawan tidak diperbolehkan untuk melakukan pendakian hingga masuk ke radius 4 km. Seperti itu, Rahmat. Baik, terima kasih Eka Winarta melaporkan langsung dari Karakasembali di mana saat ini Gunung Agung memang mulai landai namun ada zona aman dan tidak diizinkan untuk mendaki.